Saudara, setelah pemerintah menetapkan PPKM level 3 pada tanggal 26 Juli lalu, pusat perdagangan di Kota Gorontalo sepi dari pengunjung. Pedagang pun mengeluhkan penerapan PPKM level 3 karena pendapatan yang menurun drastis. Pusat perdagangan di Kota Gorontalo sepi setelah pemerintah menetapkan PPKM level 3 pada tanggal 26 Juli lalu. Padahal setiap hari salah satu pusat perdagangan terbesar di Kota Gorontalo tak pernah sepi dari pengunjung. Pemerintah Gorontalo menerapkan PPKM level 3 karena terjadi lonjakan kasus COVID-19. Dalam aturan level 3 ini memuat sejumlah aturan untuk membatasi kegiatan masyarakat, salah satunya pedagang skala kecil yang hanya bisa beroperasi hingga pukul 7 malam, sementara pedagang skala besar dibatasi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. UMKN ya, UMKN itu bisa buka sampai dengan jam 7 ya, selanjutnya bisa menerima pesanan ya, tetapi dalam kapasitasnya 25% saja. Buat mall dan perdagangan lainnya ya, toko-toko itu jam 5 mesinnya sudah ditutup. Dan ini saya rasa Pak Wali sudah meneruskan Inbendagar itu dengan SK-nya dan mulai akan ditutupkan. Sejak tadi malam tim sudah berjalan buat menutupkan. Sejak PPKM level 3 ini diterapkan, pendapatan para pedagang pun menurun. Bahkan sejumlah pedagang di pusat perdagangan terpaksa menutup lapaknya. Salah satu pedagang, Suleman Ibrahim mengatakan, sejak ia membuka lapaknya di pagi hari, belum ada seorang pun yang membeli di lapaknya. Pasalnya, pengunjung sejak diberlakukan PPKM di Gorontalo, pusat perdagangan ini mulai sepi dari pengunjung. Ia berharap jika PPKM level 3 akan diperpanjang, pemerintah tidak perlu memperketat aktivitas perdagangan di Gorontalo. Kalau bicara penghasilan, nah itu, ini tidak menentu. Ini sampai berapa hari, tidak satu sen, tidak ada dapat apa-apa, pulang di rumah tanpa bawa apa-apa. Nah ini, jangankan untuk membayar hutang-hutang, bank, maka mau dimakan pun. Ini yang menjadi satu pemikiran kami. Nah, PPKM ini jangan terlalu diperketatlah. Cuma yang kami mohon untuk yang dari luar itu yang paling lebih diperketatkan. Sebelumnya, pemerintah Gorontalo kembali memperpanjang PPKM Mikro menjadi PPKM level 3 sesuai instruksi Mendagri nomor 26 tahun 2021 tentang pengendalian penyebaran COVID-19. PPKM level 3 ini dimulai sejak tanggal 26 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2021.